Pali Kota Banjarmasin, Ibn Sina menyayangkan terjadinya kasus pembunuhan seorang wanita dalam kamar sebuah hotel di Jalan Haryono MT dan menyebut kejadian tersebut menjadi catatan buruk Kota Banjarmasin. Apalagi tak hanya pembunuhan, kasus tersebut juga mengungkap praktek prostitusi di bawah umur yang diduga dilakoni korban. Dalam kasus tersebut, Ibn Sina menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Banjarmasin untuk menelusuri keluarga korban. Dari P3A, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, terutama kita minta untuk ditelusuri lebih lanjut dari pihak keluarganya dan sebagainya. Dan pengatatan lagi kepada hotel-hotel yang menginap itu harus dengan kesentuan, misalnya memperlihatkan kartu, tanda pengenal, kemudian juga kalau beda jenis memang adalah suami istri, kemudian juga kami juga perintahkan kepada Satpol PP nanti untuk mengawasi, terutama menjelang akhir pergantian tahun karena dikhawatirkan juga terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Untuk mencegah prostitusi online, Ibn Sina meminta peran banyak pihak untuk mengawasi penggunaan jejaring sosial, serta meningkatkan pengawasan pada pelajar, agar saat tidak ke sekolah bukan alih-alih belajar di rumah, tapi justru bekerja. Ibn Sina meminta pengetatan tamu hotel mulai dari identitas hingga bukti suami istri jika yang masuk berbeda jenis kelamin. Dan Satpol PP agar melakukan pengawasan terlebih di malam pergantian tahun, serta menindak tegas hotel yang melanggar aturan bahkan hingga pencabutan izin.